Kita akan menunggu bagaimana bisa akan dia memberikan bahaya kepada keeper Murad Al-Wu Hesi. Ya, ada dorong-mendorong sehingga dipisahkan oleh wasir. Jauh dicoba sudah dilalui pasukan Garuda dalam melakoni TC di Turgi. Hasil keduanya, timnas Indonesia harus melakui keunggulan dari Libya. Sampai begitu, permainan timnas Indonesia sudah sangat berbeda. Begitu banyak peningkatan pada pola permainan anak kasus Sintayong. Pada laga uji coba kedua pun, Sintayong langsung menurunkan para pemain terbaiknya. Seperti contohnya pada lini belakang, Sintayong langsung memilih Jocelyn Hapner, Elkan Bagot, Jordi Aman, dan Rizkeridu untuk mengawal baris pertahanan timnas Indonesia. Namun sangat disayangkan meski menjelang gol lebih tepat. Baris pertahanan timnas Indonesia masih melakukan kesalahan yang pada akhirnya membuat pasukan Garuda kembali mendapat kekekalahan 2-1. Atas Libya di ajang uji coba kedua ini. Nama Elkan Bagot menjadi sorotan pada laga tersebut. Yap, meski permain cukup apik, namun dirinya masih dikritik oleh beberapa netizen. Bagot dianggap belum bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Terlebih, Elkan Bagot yang selalu dikenal dengan pemain yang murah senyum dan panjang sabar ini terlihat berbeda. Dirinya dengan berani mendorong salah satu pemain Libya kalau akan menerima bola lemparan dari pertama arahan. Elkan Bagot merasa dirinya terganggu oleh penjagaan dari salah satu pemain Libya tersebut. Hingga di mana Elkan Bagot harus mendorong pemain tersebut hingga terjatuh. Beruntung wasit tak memberikan kartu kuning kedua. Tembola dari arahan tidak akan menunggu bagaimana bisa katanya memberikan bahaya kepada keeper murah Al-Wuhesi. Ya, ada dorong-mendorong sehingga dipisahkan oleh wasit. Pasalnya pada awal laga baru dimulai, Elkan Bagot sudah mendapatkan gajaran kartu kuning. Setelah melanggar, pemain Libya ditekan garis penalti tim Nas Indonesia. Oh, ada gerakan tangan ya dilakukan oleh Elkan Bagot tadi. Dan ini adalah sebuah kesalahan yang boleh dikatakan. Indonesia kalah, Elkan Bagot kecewa berat. Back tim Nas Indonesia, Elkan Bagot tak percaya. Squad Garuda dikalahkan Libya di laga uji coba kedua dengan skor 1-2. Ia merasa squad Garuda, tapi lebih bagus ketimbang Libya. Tim Nas Indonesia memang dominan di laga semalam. Namun Marcelino dan kawan-kawan cuma bisa sedikit membuat peluang untuk jadikan gol. Yusru, squad Garuda banyak melakukan kesalahan. Salah satu berlundar yang dilakukan Rizky Rido bahkan berjunggul kemenangan Libya. Oleh sebab itu, Elkan Bagot merasa tercewa. Dari segi permainan, dia merasa tim Nas Indonesia tampil bagus. Namun pada akhirnya menderita kekalahan. Saya kecewa kita kalah. Saya pikir, sebagai salah satu tim kita bermain lebih baik dari Libya, Tepat Elkan Bagot. Sebegitu, Elkan mengaku mendapatkan pelajaran berharga dari pertandingan ini. Bisa dijadikan bahan evaluasi supaya tak terlaluan, terutama saat Piala Sian 2023. Akibat dari kekalahan ini, squad Garuda kehilangan 2,7 poin di rangi FIFA. Beruntung, posisi Indonesia tak berubah dan masih berada di peringkat ke-146 dunia. Agenda selanjutnya, tim merah putih akan menjalankan suatu agenda kecoba terakhir kontra Iran di Qatar pada 9 Januari 2024 nanti. Tim Nas Indonesia sudah tiba di Qatar. Tim Nas Indonesia akhirnya telah tiba di Qatar. Bilang mentas di Piala Sian 2023. Gendinan Sintayong dan para pemain Tim Nas Indonesia pun langsung disambut oleh pihak perutuan besar pembelian Indonesia di Doha, Qatar. Gendinan Tim Nas Indonesia di Doha, Qatar terlihat dalam bergahan akun Instagram KBRI Doha, Dalam menggahannya, terlihat potret pelatih Tim Nas Indonesia Sintayong yang berjalan memegang popernya. Sintayong sendiri tampak telah mendapatkan sambutan dari KBRI Doha. Dia mendapatkan pengaluhan bunga berwarna merah putih. Welcome coach, Ahlan Fidoha, tulis menggahan at Indonesia in Doha. Gendin di Qatar, Tim Nas Indonesia akan meneruskan persiapan yang untuk mentas di Piala Sia 2023. Anjalan itu diketahui akan digelar di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Perjalanan Tim Nas Indonesia di Piala Sia 2023 sendiri akan dipulai dengan melawan Tim Nas Irak pada tanggal 15 Januari 2024. Selain Irak, pasukan Sintayong juga akan menghadapi Jepang dan Vietnam dalam melakukan penyusian grup D. Tetapi sebelum mentas di Piala Sia 2023, Tim Nas Indonesia dijawabkan melakoni satu laga uji coba lagi di Qatar. Mereka akan melawan Tim Nas Iran pada 9 Januari 2024. Pesan Erick Thohir untuk Tim Nas Indonesia PSSI menarikkan Tim Nas Indonesia serizatnya bisa lolos ke babak 16 besar. Tuhamu PSSI Erick Thohir meminta pasukan Sintayong tampil mati-matian. Saya ingin Tim Nas tampil mati-matian. Bukan apa-apa, ini kesempatan besar bagi kita bisa tampil kembali di level Asia sejak terakhir tahun 2007. Jadi sudah 16 tahun tak main diajang ini. Sehingga seterusnya harus total dan anggap ini kesempatan emas untuk buktikan bahwa level kita bisa bersaing dengan para jawara sepak bola Asia, ucap Erick Thohir. Tim Nas Indonesia pun dinilai Erick Thohir punya squad yang mumpuni. Para pemain naturalisasi sudah bergabung ke TC dan akan menjalani beberapa lagia uji coba. Dengan gabungnya Hamler, Walsh selalu bagot. Ia tugas dari tangan George Sintayong untuk meramu tim inti agar tampil maksimal mengarungi perjuangan di grup D yang tidak ringan. Tutup ya! Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemani mu. Tapi jangan khawatir, cantik akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Tim Nas TV biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Tim Nas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.